selamat pagi sobat nah ini dengan cara kita potong pucuknya kita potong pucuknya lalu kita perbanyak dengan pucuknya dan juga dengan bonggolnya ini kemarin saya melakukan eksperimennya atau percobaannya pada tanggal 15 bulan 11 tahun 2020 guys ini ternyata sekarang sudah tumbuh pucuk ya ini sudah tumbuh tundas baru ini kita coba cabut ya ini yang bonggolnya guys ini bonggolnya ternyata sudah banyak sekali tundasnya guys ada berapa ya ntar kita cuci dulu ya guys kita masukkan ke air oh ini akar ya guys ini satu dua ternyata sudah tumbuh satu dua tiga empat lima lima ya enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas ada sebelas guys tunas barunya kalan bila ya ini ini kayaknya ini juga calon tunas ya guys berarti dua belas kalau dengan yang ini nah ini dulu ini cuma dua guys dua ya ini dua dua botol dua pohon dua pokok aglonema kojin nah ini kita potong kemudian akarnya kita tanam kemudian yang pucuknya ini ini juga kita tanam guys ini 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 potongan dari dari sini kita tanam guys disini kita pisahkan ya saya tanam di polybag yang kalau yang ini masih tetap di tempat semula ya di potnya nah ini kita pisahkan tanggal 15 bulan november tahun 2020 masih tahun ini guys ini ini ya ini dia ini dari pucuk yang kita potong itu guys nah kita tanam disini kita tanam disini ternyata sudah tumbuh akar guys ini 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 juga sudah tumbuh tunas kalau yang satunya ini juga iya nih sudah tumbuh akarnya guys ini aglonema kojin guys cara memperbanyaknya seperti itu ini pengalaman saya ya referensinya kita cari dari berbagai sumber ya guys untuk media tanahnya ini kita pakai tanah tanah apa ya dicampur sama itu loh kotoran kambing tau lah ya pupuk kandang sama apa itu namanya tanah gambut ya tanah gambut ini guys akar kakis akar kakis untuk yang baru gabung jangan lupa klik like komen dan subscribe supaya tidak ketinggalan updatean dari kami klik loncengnya juga ya saya doakan yang sudah nonton dari awal sampai akhir semoga banyak rezekinya sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati